Hai kita boleh bismillahirrahmanirrahim ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi ya Waalaikumsalam di mata kuliah pemodalan tiga tiga kemarin kita sudah praktikum yang menaruh pagi praktikum itu bisa ada pencerahan gitu ya namanya pentingnya nih kalau datang ke labnya jadi kalau kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas nah di labnya itu kita bahasnya tugas kita bahasnya itu jadi misalkan datang ya di lab cuman ya labnya terbatas ya sudah ya kemarin ada yang datang yang lebih ya sekitar 30 orang berpikir pulih atau 30 ya komputernya cukup ya kalau bisa bawa laptop ya kalau untuk cadangan gitu ya ini namanya ada yang tanya Pak saya kok Oh apa-apa gitu kayak apa-apa padahal belum dimulai pak kuliahnya yaitu saya anggap hadir untuk yang datang ke lab kemarin ya itu datang kembali kemarin jadi yang datang kembali kemarin sebenarnya bonusnya bonus jadi bonusnya pertama ada dua tuh pertama tugasnya bisa selesai jadi solusinya ada solusinya gitu ya misalkan di rumah kesulitan ya nah di lab itu kan dibahas tugasnya yang kedua kan nanti labnya ada presensinya ya jadi ada dua bonus gitu ya meskipun kalau yang tidak ada di lab ya itu nantikan hanya hadir di kelasnya saja ya diri rabu ya itu pentingnya lab ya jadi untuk saling apa kolaborasi ya itu dengan teman-teman dengan dosen dan juga berinteraksi jadi ada ikatan emosional ya antara teman dengan teman ya teman dengan dosennya jadi tidak jenuh gitu ya Nah ini kalau yang bisa hadir ya artinya karena situasi kondisinya memungkinkan ya itu padahal kan sekarang ini sudah mulai dibuka ya kampus nih sudah mulai kelas tata muka ya itu misalkan sudah mulai yang ada di kampung mulai pada pulang ya pulang ke kampus ya jangan terlalu asik rebahan terus ya gitu ya rebahan sambil ikut Zoom mulai berangkit ya mulai bangun oke ya ini nah sekarang kita bahas ya mengenai masih di mesh tadi kita sudah bahas ya mesh primitive ya terus ada surface ya ada ini ya ref surface ya terus ini ya kita bahas kita bahas juga sini ya terus ada head surface terus ada low surface terus ada tab surface ya nah hari ini kita akan coba ya untuk membahas yang berkaitan ya mesh surface nah sekarang surface ya ada surface nah ini ada yang berkaitan ya ini ada yang berkaitan ya ini untuk kerasi jadi 3D masih di surface surface atau membran ya seperti ini sebenarnya ini skawatnya lembaran-lembaran itu mudah dibentuk gitu ya mudah dibentuk karena bentuknya terdiri dari kurva kurva ya dari kurva kurva ya terdiri dari kurva kurva ya kalau kita lihat ya kemarin kita sudah coba ya nah sekarang kita coba untuk untuk mencoba untuk yang off dulu ya lainnya loft ya loft ya loft ya loft ya lof ini jadi cya loft ya jadi bahas gue bahas yang sudah cukup ya baik-baas gue surpize surpize sebelah itu ya surpize about ya surpize Yeah surpize about ini ya surpize tentang ini ya Ini ya love bukan love ini ya love ya ada tentu ya ada ini love ya Nah oke ya love ini sebenarnya bagian dari surface juga ya ini love ya ini biasanya dibuat ya ini bagian dari surface ya surface 3D modeling bagian dari 3D ya jadi ya modeling ya jadi modeling ya untuk model surface ya surface itu apa-apa surface surface itu adalah membran ya lembaran-lembaran membentuk objek ya dari lembaran-lembaran tipis yang love ini ya bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentuk yang rumit ya misalkan seperti bodi mobil nah kalau mobil kan begini ya kalau kita buat bentuk tiga dimensinya nih mobil misalnya bodi mobil kan dibuat dari apa dibuat dari lembaran-lembaran ada yang sekarang yang modelnya pake fiberglass nya pake fiberglass kan dia dibuatnya nah ini misalkan contoh mobil ya nah ini bodi mobil nah ya ya nah ini kan bentuk seperti ini kan terdiri dari lembaran sangat rungit ya artinya karena mobil mobil itu kan di cover ya oleh bodi ya namanya bodi itu kan dia dibuat dari lembaran fiberglass atau dari lembaran campuran seng ya dan aluminium misalnya ya nah ini bisa kita menggunakan love ya dari banyak objek bentuk seperti ini sehingga ini bisa kita menggunakan love ya oke contohnya disini ya oke kita kita contohkan ini ya kita akan masuk di tampak ya ya kita tampak ini kita sudah masuk di 2D sebenarnya ya cuma kita memastikan kita akan buat dia dari tampak sampingnya Pak kenapa sih Pak Pak ada tampak depan tampak samping kalau kenapa dirubah-rubah view nya Pak gitu ya nah kalau modelan 3D ini ya kita memvisualisasi kontrol bentuk tiga dimensi gitu ya ini visualisasi contohnya seperti ini ya ibarat kita kita berada di bumi nah bumi kan terdiri dari objek tiga dimensi gitu ya adekannya nah di contohnya tiga dimensi bentuk tiga dimensi jadi X ya ini ini Z nah kalau kita lihat ya kalau Z kebawah apa min ya kan di sini 0 ya titik 0 nah ini min Y dan min X 0 kita harus memahami objek konsep konsep ini ya kalau objeknya kita berada di titik ini diberapa korinatnya ya misalkan ya kita punya objek seperti ini nah objek seperti ini objek kubus nah ini objek kubus kita lihat nih objek kubus ini titik pertama ya kita tempatkan di sini dia berada di titik koordinat berapa ya X nya berapa sini terus disini Y nya berapa ya ya terus ini ketinggiannya berapa nih ya kalau kita teruskan gini kan kelihatan nanti di taruh sini tinggi aja ya jadi tidak kettinggian di sini ya ini juga sama ya kalau ditarik ini kan ini tingginya ya ya misalkan gini ada di koordinat berapa ini kan titik 0 nya disini ya titik 0 ya objek-objek ini benda ini yang berada pada titik X misalkan nilai nol ini lima ini lima terus ini lima ini ya ya terus tingginya berapa lima misalnya Hai dengan titik pertama belum titik keduanya ya ya titik satu titik kedua belum titik tiga empat ya titik koordinat sebenarnya terdiri dari titik koordinat maka kenapa di Google Map gitu kita harus share log dong ya ah share lo share lokasi berarti kan ini dia mau nyangkut titik koordinat ya dia berada di titik koordinat berapa ya makanya kalau kita buat objek tiga dimensi ya di view visualnya di dalam bentuk isometrik itu kadang-kadang garis kita bisa tepat di garis kadang-kadang tidak tepat artinya semua snap ya snap ya misalkan ya snap itu kan seperti magnet ya snapnya seperti magnet ya agar dia tepat pada satu garis sesuatu garis itu ya snap dan dikonfigurasinya akan mengambil OSNAP nah ini OSNAP ini adalah kumpulan snap snap ya nah ya snap magnet ya misalkan kalau M ya N itu kan untuk ujung garis ya Nah kalau kita ingin pas garis kita ketemu di ujung garis ini maka kita menggunakan N ya simbolnya apa kalau ending ya bentuknya apa kotak ya kotak biasanya nih hijau warna hijau kotak kalau kita ingin pas di tengah garis ya kita menggunakan mit simbolnya pamit nah segitigaran ya mit nah ini menggunakan mit ya mit ya terus kalau kita punya lingkaran di sini ya simbolnya apa di tengah lingkaran yang sensor ya sen-senter ya Nah semuanya ada di konfigurasinya ada di semua selain makanya kalau kita buat bentuk tiga dimensi ya terus visualis kita ada di isometrik ya kalau tidak pas kesini ya di setiap titiknya maka kita menggunakan tampak depan atau atas nah ini kalau dari atas dia dari atas namanya top visualize dengan top namanya ini top ya top ya top ini kan fungsinya ketika kita membuat tampak dari atas yang tampak dari atas berarti dina ya dina desain ya desain dua dimensinya ya lalu ini lihat dari depan ya front ya konsep ya front ya front kembalikan dari front ini ya back sini ya ini back ya back ya top bawahnya dari apa ya dong ya dari bawah ya terus dari samping kiri ya samping kiri apa left ya dari samping kiri ya left ini ya left samping kanan apa ya right ya ini ya ini samping kanan makanya kenapa visualisasi ini kalau kita ingin membuat misalkan bentuk apa dan kendi seperti dia nah makanya kita sudah buat ya contoh untuk yang rumit ya contohnya adalah pas bunga misalkan seperti ini ya Nah ini kan pertamanya bisa kita buat dari atas dulu kita bentuk dari atas ya kita buat pakai siluet sini ya nah ini senternya sini kita buat siluetnya dulu sini-sini-sini ya sini ya terus begini selesai dengan denang denang dari atas ya dari tampak atas nah baru setelah divisualisasikan karena bentuk isometrik ya yaitu yang tetapi kalau kita ingin buat misalkan objek ya yang bentuknya ini ya dia berdiri artinya contohnya kayak mobil ini kan ya kan mobil begini ya kalau kita buat desain mobil secara tiga dimensi kan begini ya di tempat sampingnya gini ya di tempat sampingnya tuh ya di tempat sampingnya tuh ya di tempat sampingnya di tempat sampingnya tuh ya di tempat sampingnya tuh ya di tempat sampingnya nih ya nah berarti kalau kita mau buat objek kita lihat dulu di posisinya bisa dari atasnya kalau atasnya bisa ya terlalu buat kubus ya kita buat dari atas juga bisa tapi dua dimensi dulu ya baru ditinggikan gitu ya tuh tapi kalau kita buat dari isometrik bisa misalkan titik-titik snapnya tuh ada muncul kalau tidak muncul kita berpain di tempat atas kita coba tampak samping dan tampak depan ya itu kayak sekarang kita coba lagi nih kayak contohnya dia contohnya kita ingin membuat desain mobil ya tapi secara sederhana aja ya bagus-bagus kita tahu ya konsep buatnya di sini belah saya buat tampaknya di dalam bentuk tampak tadi saya buat ya pakai di sini ya pakai sini line dulu ya saya buat pakai line dulu ya karena love ini terbuat dari line dari rangkain line ya dari rangkain line misalkan kita buat di sini ya nah tiga terus kita buat miring ya ya miring di sini ya klik sini ya klik sini ya oke di sini ya kita mau buat misalkan dia tidak berlengkak ya begini Jadi ya jangan masuk ke line line tapi belum belum saya putus ya ini kira-kira disini ya oke saya boleh lihat disini oke oke kita mutikkan ini nah ini kita memotikin f8 nah begini saya sambung aja ya jadi satu garis nah ini contohnya nah ini contohnya tampak samping saya buat dari tampak samping baru kita nanti bisa kita mainkan disini ya kelengkumannya ini kan masih lanjut ini kita lengkauin misalkan ini kita lengkauin ada namanya fillet kita lengkungkan kita klik ke radius kelengkungannya berapa kita ketik misalkan 2 kita klik 1 klik 2 kita masukkan saya coba 5 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 6 6 7 8 9 10 10 8 8 9 10 12 12 12 12 12 13 masukkan titik tiga dari tampak samping ya samping kiri nah baru setelah itu ada yang mau masuk sudah tidak ada lagi yang masuk oke ya tidak ada lagi yang masuk nah ini tampak samping sekarang kita lihat dari tampak depannya visualize tampak depan from tampak depannya seperti ini kita buat tampak depannya jelas ya garis doang garis lurus ke atas dari tampak depannya kita bisa lihat karena mobil kan tidak mungkin dirantak lurus seperti ini sehingga ini terlihat dari garis-garis dari garis-garis biar bodinya misalkan kita piringkan ya rotate rotate kita pilih semua ambil titik awal dari sini kita piringkan berapa derajat miring berapa derajat gempak ya Allah maaf ya gempak nih saya lagi ngajar nih ya Allah maaf ya gempak kerasa gempak nih subhanallah 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 gempak gempak kerasa gak ya subhanallah subhanallah gempak ya ini subhanallah subhanallah oke ya udah boleh meredah gempaknya nih ya oke kita lanjutkan lagi ya terasa gempak ya terasa tadi oke ya bentuknya bergerak ya ini ada yang menyenangkan saya kancar lagi ketik rotate saya pilih semua ya di garis xy-nya misalkan kemiringannya kita buat kemiringannya kita buat kemiringan kemiringan kita buat kemiringan rotate kemiringannya 1 derajat yang kek kek 1 derajat tapi segini ini ini belum kebeda berbeda oke rotate kemiringan 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 samping live tidak kemiringan pasti dia lihat dari samping ini tampak samping nah dari sini kita langsung lagi ke tampak atas ya tampak atasnya begini miring jadi ini bentuk bodinya jadi miring kadang saya miringkan 10 derajat sehingga bisa kelihatan bodinya kelihatan sedikit ini ya sekarang saya bikin garis lain nanti bodinya itu ketebal lembarnya lembar mobil itu saya buat oke kita buat di 4 meter sini 4 ya 4 4 ini dari tampak atas bisa kita kopi ini cp ya kopi nih bodi sampingnya kita kopi nah kita lihat dulu sebelumnya tampak depannya seperti apa ya frontnya kita lihat nih di frontnya ya panjang ini kita mau panjang untuk segini ini kita geser sini bisa kita geser bisa kita pindahkannya disini ya ini kan dia harus mirror gitu ya karena kita ingin bentuk bodi mobilnya agak sedikit miring ini kita mirror 3 jam mirror mirror nah klik bodinya nih kalau pilih semua objek cuma satu ini aja kita klik dari kiri ke kanan ya segala yang terpilih ini saja ya tapi kalau kita pilih ya kita pilih dari sini kanan ke kiri garis bawahnya ikut kenal sedangkan kita garis bawah ini tidak kita pakai dari kiri ke kanan perbedaannya kalau kita ingin memilih objek satu ini saja kita pilih dari kiri ke kanan mengenai semua objek ini sehingga garis tidak tapi kalau misalkan dari kiri ke kanan kena semua atau matis yang bawahnya juga kena tapi kalau dari kita hanya pilih objek yang bodinya yang biru ini baru enter kita cari midpoint di midpoint disini kita lihat midpoint belum kita setting kalau belum kita setting ketik aja bit otomatis dia sedikit kita maunya seperti ini ya sehingga ini kalau lihat dari tanpa atas sudah kelihatan tadi tanpa atas bodi mobil ya ini bodi samping samping ya samping samping ini sudah terbentuk tinggal kita buat bodi depannya ya oke sekarang kita lihat dari bentuk isometrik saya pilih isometrik nah kita lihat kita sudah jadi bentuk mobil kalau kita pilih 3D orbit kita geser itu sudah jadi bodi mobil bentuk samping ini tinggal kita bentuk di depannya ya sekarang kita mencoba ya kita sempurnakan lagi tampilannya kita topkan dulu biar normal top lalu kita masuk lagi ke isometrik kita bentuk ini tampilannya membuat dari view isometrik karena ada banyak garis-garis panduan disini kita pakai lanjang disini kita klik disini ada panduan ini kita buat disini terus ini kita buat disini jadi tubuh dijatuh satu terus ini satu terus ini ini ya terus ini kesininya kita mau lihat yang belakang ini bisa juga kita bermain di 3D orbit atau kalau kita menggunakan isometrik kita bisa lihat pakai isometrik dari belakang kita buat garis klik sini kita buat lagi disini 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 jadi cover cover body mobil cover body mobil kita sudah jadi cover body mobil ini sekarang kita coba tanpa isometrik kita lihat jadi kalau kita buat body mobil samping disini dulu ya ini bisa misalnya ini kita love kita love kan ya yang of t ya ini kan rangkaiannya ya ini rangkaiannya terus kesini ini rangkaiannya ini dia masih nyambung ya ini ya terus kesini ngambung kesini tau ya ini di samping ya ya sekarang kita coba pakai nah coba mask surface love ini ya love oke kalau kita lihat sini pilih love tadi terus kita pilih garis ini sama garis sini nah kebentuk tuh masih ini baru kawaknya sedikit gini aja terus mana lagi ini ya dengan ini ya lagi ini edge ini 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 terus ini gant out kita lihat ini jadi ini oke ya loh terbentuknya dari rangkaian garis ya ini kita pilih ini tengah cap tetap tahu lagi ini gelap kita unduh untuk terbentuk jadi love itu terbentuk dari dua pasangan garis ya dua pasangan garis ya kalau ini dengan ini gitu ya kita buat lagi battle love love jadi dengan ini jadi seperti ini karena ketika sesuai dengan ini oke ya ini jadi seperti ini kalau tapi ini gelap ya ini ini nah garis line ini bisa juga kita jadikan satu ya kita bisa jadikan satu ya kita bisa jadikan satu sehingga menjatuh kalau garis menjatuh itu kan pakai polilannya bisa juga kita jadikan satu ya jangan jalan dia dijadikan polilannya di sini ya jadikan polilannya dulu jadi itu oke ya sekarang bentuk yang love kita bisa bentuk ini yang satu dua nah ini love jadi itu satu dia harus bertemu satu garis satu garis sejajar ya gitu terus ini dapat satu tapi belengkungnya beda ya adik dapat satu dapat satu coba kita lihat tapi belengkungnya kedapa nah adik belengkungnya di satu ya coba ini oke 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 dapet oke dapet oke dapet kosong dan ini nah satu ya ini ini ya seberang ini dengan ini terus ini ini let's ini dengan ini oke 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 loh satu dengan ini ya kita enter ya enter lagi udah satu love lagi satu jadi ini ya satu dengan ini tuh jadi satu ya enter lagi putusin ya nah selesai ini normal ya belum ada perintah lagi baru love lagi kalau perintahnya sama kita bisa tekan enter ya satu satu jadi ya enter dua kali ya ya jadi satu bonding ya tinggal kita buat yang ini ya jadi oke pakai love lagi ya love 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 dan satu terus ini juga bisa satu dengan ini kita putus dulu ya jangan lupa ini putus dulu ya jadi ini jadi satu ini dengan ini ya ya terus terus ini kan kaca ya sebenarnya ini sebenarnya kaca kita bisa bentuk juga jadi kaca tapi bukan untuk nanti kita bentuk jadi polyline oke kita kita pakai yang ini ini love satu ya sini jadi nah gitu ya ini dengan ini jadi jadi satu ini ya dan surya jangan lupa diputuskan dulu ini baru love lagi ya love enter love ini dengan ini nah saya putuskan ya perintahnya diputuskan ini sudah selesai diputuskan oke dan tinggal di belakangnya kita pakai view ya kita gunakan view and isometriknya dari belakang nah ya pakai love lagi base love eh surface love ya satu dua tuh ya nah ini karena dikaca misalkan ya nanti ada kaca ya kita pakai loss ditutup dulu yang jadi diselesaikan dulu enter dua kali sudah love lagi ini ya setelan ini ini dulu karena kita ingin jadi kaca dia nanti nah itu ada tiga ini nanti ada bodi samping ya bodi samping ya bodi samping sehingga sehingga kalau kita buat kaca di sini kaca samping kaca depan belakang kita harus menyesuaikan kemiringan disesuaikan kita buat kemiringan 10 derajat jadi kalau lihat dari tampak depan kalau buat kaca samping berarti tentunya ini harus sama dengan ini berarti kita lihat dari tampak samping ya untuk copy ya kita copy ini kesini 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 kita offset kita offset offset dia lalu besar limba malah aku gak bisa ya oke dulu oke ini oke kita buat dulu semisal kita buat seperti ini tapi masalah lembusnya ini nah misalkan ini ya untuk yang depan ya ini kaca depan ya seperti ini nanti 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 nah ini jadi satu ya atau samping buat lagi ya kira-kira sekitar oke segini oke segini disujajarkan seperti ini oke oke kira-kira disini ya oke kira-kira disini ya pintu oke oke ini pintu samping jendela samping tidak mirip belum dimiringkan kita buat kemiringan kita lihat dari pandangan isometrik yang berarti di lawannya NW isometrik selamat menikmati dia masih buruk sedia Oke kita lihat lagi sini jadi tampak sampingnya tampak depannya seperti dia oke kita kita pilih kita blok kita tempelkan kita lihat seperti apa nv isometriknya nv isometrik nah ini tinggal kita miringkan ya tinggal kita buat miring kita blok dari samping nah ini ya kita blok dari samping kita kisah oh dia segini ya oke ya beser lagi ya kita lihat kita lihat dari tampak sampingnya tinggal kita miringkan ya kita miringkan copy rotate kita pilih garisnya ini ya akan bisa kita lihat semua oke kita berikan 10 derajat ya kalau saat ini min 10 derajat min 10 derajat oke ya kita lihat kalian lihat dari tampak atasnya nah oke ya sudah mulai sejajar di slide dengan kemirikan ini ya kemirikan dengan cut bodinya ya oke kita lihat live-nya sudah seperti ini ya nah ini bisa tinggal kita mirror sebenarnya ini ya kita mirror karena gak kelihatan ya kalau dari si mirror yang kemana kita coba lihat di ini mirror ini kita mirror kesamping sini ya mirror mirror kesamping sini ya kalau kita mirror berarti ini kita bisa mainkan di yang tampak kalau dari sini bisa ya rotate 3D ya rotate biasa kita coba rotate biasa ini rotate bisa kan titik center jadi tab bitpoint list jadi kita coba dari tampak di sampingnya dan tampak depan ini tanpa klik jendela ini ya ini kita klik semua jendela ini kita rotate ya bukan rotate ya sorry mirror mirror itu cerminkan mencerminkan sekaligus dia mengkopinya mencerminkan kebalikannya tapi dikopi juga kalau gagal di script dan bentar yang kita ambil titik senternya di sini diambil di sini ya oke kita klik ke bawah lalu klik kita sudah bisa buat jendela samping kiri samping kanan kalau kita lihat dari n-w isometrik seperti itu ya jadi tinggal kita buat untuk jendela depan jendela depannya oke masuk di front kita pakai front ya top top juga bisa kalau di top ini top ini kaca kita pakai kaca nanti dikaca oke ya nah sekarang kita coba untuk bodi samping ini di samping ini, kita buat pakai love tadi ya base, surface, surface, love kita pakai cd, pilih ya kalau ini, kita coba seperti ini dengan ini ini dengan ini, jangan laca, kita lihat love, kita buat berpaksa gendulia di sini ini dengan ini ya ini, enter oke, terus, kita coba ini dengan ini ya ini, enter lagi base ini dengan ini ya, coba apa jadinya nggak bisa, ini dengan edge nggak bisa, ini jadi, kita buat satu garis ya satu garis kesatuan ya dengan poli lainnya satu, dua terus ke sini ya oke, berarti dia bisa pakai ini ya satu, ini ya ini ya, tapi ini kalau udah kena love satu, kita buat garis lagi di sini, satu satu, satu ya lalu love pilih surface, love satu, jadi nah, itu kan ini kan ini juga, karena ini sudah kita buat garis lagi ya, line ya, dari sini di sini nah, ini ada satu garis ya kalau kita pakai love ini dia nggak akan terbentuk ya, kita pakai love satu ya, ini dengan ini tuh, ya jadi ya kita putuskan ya lalu tinggal love ini 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 ya ya ini kita buat garis burus ya 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 satu dua di sini di sini kita buat garis lurus di bawah ini nah, seperti ini ya jadi dia kita buat garis lurus di bawah ini kita buat garis lurus di bawah ini dari sini ya dari sini ke nah nah, ini ke sini ya nah, oke nah oke nah, ini kita buat garis lurus di sini ya 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 tinggal ini ya ya ini ya ini ya ya kita buat garis lurus 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 oke 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 ini satu nah ini ya itu yang terus слop1 ya ini bisa kita bentuknya kita jadi bikin satu garis ya bisa garis ini bisa ini bisa kita bentuk ya ada salah ada garis 2-2-1-2-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2 ya Kalau kita hide Seperti ini Seperti ada cowokannya Kita view tampilan View stunnya View stunnya Kita sudah jadi monimony Cuma ini karena gak betul Ada seakan garis pertama Satu dengan dua Tinggal kita tutup Yang ini Jadi kalau saya Tidak diormit Itu sebenarnya Ini kap mobil Bodi mobil Kita lihat rawang ke bawah Jadi Bodi mobil Kita lihat Ada Sebuah garis Yang Memang bukan kita rencanakan Tapi Tapi Dia tidak menjorong ke bawah Tapi Dia memang benar seperti ini Tidak menjorong ke dalam Saya pikir dia menjorong ke dalam Apalagi dari Dibinya Dia itu rata Sebenarnya rata Rata Oke Saya tampilkan Visualize Dari tampak atas Saya normalin lagi Terus Saya tampilkan Bentuk endway Isometrik Tadi Endway Isometrik Ini dua akan bentuk Tinggal kita bentuk lagi Ini Ini Dengan Surface Tadi Love Tinggal gini Satu 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 sehingga seperti ini seperti ini dengan ini kita buat garis disini satu disini satu disini pertemuan lengkungan ini kita lihat kita lihat love satu dua seperti ini kita buat garis untuk ini ini dengan ini dengan love klik 3D orbit lihat tinggal di samping sini oke kita lihat kita lanjut lagi ke sampingnya sedikit lagi ini membahas love hanya lama satu jam kita normal kembali kita ke ke oke sekarang oke kita pakai love lagi ini dengan ini coba oke 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 kita pakai ini dengan ini oke kita buat ini ini dengan ini oke 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 seperti ini terus nanti ini nanti coba ya kita dengan ini oke oke kita coba kita coba yang ini dulu ini dengan ini oke nah setelah itu kita coba gitu gitu jadi ini dengan ini oke ini dekat ini oke dengan ini ya oke terus kita buat garis ini ya ya satu dua ya dan kita buat love lagi ya love nah oke ya terus kita buat garis kita buat garis kita sampai sini kita coba ke sini sini terus terus dari jarisnya ke tapi dari sini ya ke 概 oke sekarang yang ini kita dari sini ke sini ini garis bantu ya pakai line ya nah baru pakai long ini long kalau kita lihat ya seperti ini nih seperti ini terlihat tampak visualisasinya samping kanannya seperti apa dari garis garisnya sampai sini terus dengan ini oke kita pilih isometrik oke garis ini garis 1 ini sampai ini oke ya kita love lagi ini sini oke let's love love lagi ya sini ini oke kita pakai love lagi kita pakai love lagi ini oke nanti dengan ini oke seudah nanti tinggal ini ya ya ini samping sini ya ya kalau ini ya dengan ini samping sini coba kita coba dengan samping sini oh ya jadinya seperti ini ya coba kita pakai poliline kita experiment pakai poliline ya 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 kita edit edit kita join kita join yes join yes join yes join oke kita lihat sampingnya dulu ya ini oke kita coba ya move ini dengan ini oke ya batasnya sampai sini ya 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 atau kita buat ya satu ya sini dengan sini ya line kita pakai line dengan sini ya kita pakai love satu ya ya sini dengan sini ya sebetul lock ya nah ini baru kita pakai bantuan satu yang baru kita pakai satu pakai ini sampai sini terus ini ini kita pakai ini 1 log garis dua sini ya bisa begini ya oke kita log pakai satu dua pierwsze satu .. dua tier di sini itu dua 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 sampai bentuknya ke sini ya Oke sekarang kita add kita buat filmnya Hai yulistan kiasi seperti ini terus kita tinggal di orbit nah seperti ini ada bolong satu ya tuh tadi sama yang sebelumnya nih tinggal kita tutup ya tinggal kita tutup oke dia bolongnya ini 123 ya kalau kita lihat sini ya terlihat kalau ini udah kita lihat di atas di bawah ya nah ini Oke kita normalkan lagi viewnya kita lihat dari atas dulu apakah gamisnya betul ya benar ya terus kita lihat dari ny isometrik seperti ini terus ny isometrik ini jadi ada garis yang ada satu yang belum tertutup di sini coba kita menggunakan ini ya kita pakai love surface dia satu ini sebenernya bisa kita buat dengan sepanjang kelihatan lainnya sudah tutup nih teman-teman tutup kelihatan kita view kan lagi kita lihat dari lampak sebelah tengah lampak sebelahnya kita mau nyambungkan ini masih bolong kita buat garis bantuan garis bantuan ini dengan ini jadi ya jadi satu dengan ini kita tetap ya kita buka visualisasi iklan visualisasi ふた irtual ketutup ya seperti ini tampak tampak tampilannya ya sejajak ini ditutup ya sebelumnya ini kaca kita klik lagi kita lihat kita lihat kita lihat di bawah berarti sudah benar tinggal kita buat bahannya bisa kita buat dari bentuk yang sudah ada bentuk yang sudah ada ini bentuk mobil jadi kalau kalian sudah bisa seperti ini kalian bisa desain bentuk paca-paca ini ini baru menggunakan love jadi tugas yang ketiganya kita buat bodi mobil seperti ini buat bodi mobil seperti ini untuk tugas yang ketiga kalau kalian nanti kesulitan kalian bisa datang hadir di lab jam 8 pagi kalian bisa datang untuk lab kesulitan lalu ini saya coba di praktekkan untuk membuat untuk dekat di di pintu kita lalu 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 ini lalu 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sampai disini ada pertanyaan silahkan selamat menikmati ini sudah ada oh saya baru gambar ini doang ya pemodelan bentuk bodi mobil oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya masih monitor ya suara saya ibnu jaya pamukas menggunakan love dan lain saja ya betul ketika kita menggunakan love kita menggunakan apa dengan line ya guys karena prinsipnya love itu terbentuk dari dua garis misalkan 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 sayang misalkan diri daripada tiga di udah dipakai lain nah baru kita pakai love surface tapi yang diklik 2 garis aja yang sejajar garis 1 garis 2 lalu enter 2 hit nah ini udah bentuk love tuh ya tutupnya kalau saya nomorkan lagi jadi ini udah terbentuk gitu jadi kalau kita buat lagi ya betul-betul selanjutnya biar ini satu-dua-dua ketinggiannya semacam ini ya jadi ini garis tengahnya tinggi misalnya jadi di garis bantu aja di satu ini satu dua ya ini yang ke atas ini garis bantunya jadi saya tuh buat di satu garis buat kontak sebenernya tapi enggak beraturan gitu ya itu beraturan ya di atas enggak beraturan ini saya hapus nge-nge-nge buat menjadis ini saya hapus ini nggak beraturan sebenarnya enggak beraturan ini jadi kamu sih ya tampakkan jika-jika Wuuuuh Ini atas Ini tidak berat lagi Ini seperti yang melengkung Ini seperti itu dari buat garis Kita batas dulu Batas-batasnya saya ada tinggi yang saya angkat dari barisnya yang sesuai dengan calonnya oke ada lagi silahkan yang mau bertanya untuk bentuk bodi-bodi motor-bodi-motor dashboard dashboard interior mobil dan sebagainya itu oke saya persen sini lagi mau bertanya silahkan selamat menikmati terima kasih oke barang yang lap itu sudah hadir ya ini ablu rojak ada ada ablu rojak abidah soliha afifah anissa biar epri lianto Faisal Fikih Faisal ibnu sabid lutvizain miranti miranti kok ada semuanya hadir hadir pak ya terus Muhammad Nabil belum ada ya Rudi Irawan ada Rudi Irawan belum ada Salma belum ada Syahid Sultan belum ada Syahdat oh tadi sudah hadir ya ini sesat terus Syahdat adir kemarin Syakir ada Syakir Syahdat adir Tia Monica Ulfi Alif Fian hadir pak Ulfi Zulfa hadir pak oke ini belum ada banyak diumum ini apa salah ini Tia Monica Syahir Syahid sahabat Muhammad Nabil Muhammad Hafif Muhammad Fawzan Lutfi Zain Ibn Sayyid Fikih April Yanto Erdian Anissa Afifah maaf wajib oke ya itu jadi yang hadir ini wafat Fakir ada buat Fakir monitor adorannya oke ya kita sudah jam 11 sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak